Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffae Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5 nya Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Shoyan telah menemukan mata-mata dari Quildan Dan dia melepaskan orang itu Saat ini sosok itu telah melapor kepada Quildan Sosok itu lalu berkata, aku membawa informasi terperinci tentang Xio Fu Xio Fu kini memiliki 400 kaisar bintang 7 ucap dari sosok itu Dan Dian lalu terkejut dan berkata, Xio Fu memiliki 400 kaisar bintang 7 bagaimana mungkin itu terjadi Ucap dari tetua pertama Dan Dian lalu mengamati sosok itu dan dia berkata Apakah lukamu disebabkan oleh Shoyan? Tanya dari Dan Dian Sosok itu lalu berkata Ya pemimpin, Shoyan tahu kamu mendengar ini Apakah Shoyan membiarkanmu pergi? Tanya dari Dan Dian Ya dia tidak membunuhku kali ini ucap dari sosok itu Jawaban sosok itu sontak mengejutkan orang-orang di Aulak Quildan Dan Dian lalu berkata Sial apa yang Shoyan pikirkan kali ini Ucap dari Dan Dian Sosok itu pun lalu berkata kembali Melalui pengamatan Xio Fu terhadap Quildan Data yang telah mereka peroleh hampir semuanya benar Bahkan 500 kaisar bintang 7 yang kita sembunyikan telah diketahui oleh mereka Ucap dari sosok itu Tetua kedua lalu berkata Aku rasa Shoyan mencoba untuk mengelabui kita Pertama-tama mereka akan membahas kekuatan kita Lalu membahas kekuatan mereka Informasi kita benar Dan informasi mereka salah Mereka ingin kita menganggap enteng Xio Fu Dengan mengurangi jumlah kekuatan Untuk menyerang Xio Fu secepat mungkin Ucap dari tetua kedua Mendengar itu dan Dian lalu mengangguk dan berkata Aku setuju dengan pendapatmu Shoyan adalah orang dengan pikiran yang cermat dan strategi yang luar biasa Dia sengaja melakukan ini agar kita terkecoh Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Xio Fu Ucap dari dan Dian Yin Suwe Seseorang kaisar bintang 8 lalu melangkah maju Dan berkata Bagaimana jika Xio Fu benar-benar memiliki 400 kaisar bintang 7 Tanya dari Yin Suwe Dan Dian mendengar itu dia lalu berkata Saudara Yin Suwe Jika benar seperti itu Menurutmu apa yang harus kita lakukan Tanya dari dan Dian Kalau begitu menurutku lebih baik kita menanyakan kepada Saudara Suwe itu Ucap dari Yin Suwe Kemudian seseorang berjubah merah melangkah maju Dan itulah Suwe itu Suwe Ye lalu kembali berkata Saudara Suwe itu tidak hanya pengetuan dari Kuildang Tetapi juga salah satu pembunuh Liga Bayangan Aku rasa saudara Suwe itu adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan pertempuran ini Ucap dari Yin Suwe Suwe itu lalu mengeluarkan darah dari tangannya Dan sebuah gulungan kulit merah pun muncul di tangannya Gulungan itu lalu diberikan kepada dan Dian Dan Dian lalu berkata melihat itu Apakah ini? Apakah ini dari aliansi Bayangan? Tanya dari dan Dian Suwe itu masih tidak menjawab Mungkin Suwe itu adalah Bisu Dan Dian pun perlahan membuka gulungan merah itu Setelah melihat isinya Wajahnya pun berubah dengan cepat Dan Dian pun lalu mengangkat tangannya Dan nyala api muncul membungkus gulungan merah itu Dan Dian lalu berteriak Bajingan Sioyen Ucap dari Dian Singkat cerita pun keesokan harinya Sioyen sudah memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Ji Ying dan yang lainnya Ke arah Kuildan Untuk menempati posisi masing-masing Pada saat ini Sioyen dan pasukannya sudah sampai di dekat Kuildan Tetapi pasukan Sioyen masih bersembunyi di balik gundukan tanah Dan hanya ada Sioyen yang mengekspos dirinya sendiri Sioyen melayang di udara menatap Kuildan Sioyen lalu mengangkat tangannya Pedang besar pun muncul di tangannya Sioyen segera membentuk bayangan pedang besar Dan segera ditembakkan ke arah Kuildan Siung Orang-orang dari Kuildan pun segera keluar Melihat apa yang terjadi di luar Mereka lalu melihat Sioyen menggantung di udara seorang diri Dan Dian segera melompat ke udara dengan cepat Dan berada di depan Sioyen saat ini Dia lalu menatap tajam Sioyen Dan Dian lalu berkata Bocah bodoh beraninya kamu datang sendiri Apakah kamu datang kesini untuk meminta maaf Tanya Dari Dian Mendengar itu Sioyen pun lalu berkata Tentu saja aku tidak akan melakukan hal yang bodoh seperti itu Untuk musuhku sendiri Ucap dari Sioyen Sioyen bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf Aku tidak akan pernah memaafkanmu Ucap dari Dian Dian Hei jangan khawatir aku tidak perlu itu Ucap dari Sioyen Aku mengerti apa yang sedang kamu lakukan Kamu sedang mengulur waktu bukaan Ucap dari Dian 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 pun segera mengangkat tangannya Dan sebuah pedang pun muncul di tangannya Dan Dian lalu mengayunkan pedangnya 6 naga api ditembakkan Ucap dari Dian Dian Sioyen lalu mengulurkan tangannya ke arah depan Buar 6 naga api pun seketika lenyap Hanya dengan lambaian Sioyen Dan Dian segera melesat Dan menghantamkan pedangnya ke arah Sioyen Tiba-tiba serangan dari segala arah ditembakkan ke arah orang-orang dari Kuildan Dan Dian segera melihat ke arah orang-orang Kuildan Dia lalu berkata melihat itu Apa yang terjadi Ucap dari Dian Dian Melihat itu Sioyen hanya tersenyum dan berkata Hahaha apakah kamu terkejut Tanya dari Sioyen Sioyen jangan senang dulu Kamu tidak memiliki senior yang membantumu kali ini Aku khawatir kamu tidak akan beruntung hari ini Ucap dari Dian Dian Ya jika hanya berurusan denganmu Aku dan pasukanku saja sudah cukup Ucap dari Sioyen Sioyen pun segera berteriak Strom ucap dari Sioyen Mendengar Sioyen memanggilnya Strom pun lalu muncul Memimpin pasukannya Dan Dian tertawa dan berkata Hahaha Sioyen apakah kamu ingin menggunakan mereka Untuk bertarung melawan puluhan ribu pasukan dari Kuildan Hahaha Oh iya aku mendengar kamu memiliki 400 kaisar bintang 7 Sekarang dimana mereka Tanya dari Dan Dian Mengejek Sioyen Puluhan ribu pasukan Kuildan pun dengan cepat berkumpul Dan bersiap untuk bertempur Dan Dian lalu berkata Sioyen berhentilah mempermainkanku Cepat suruh pasukanmu itu keluar Ucap dari Dan Dian Sioyen lalu berkata Kalau kamu memaksa Baiklah kalau begitu Ucap dari Sioyen Sioyen pun lalu menjentikan jarinya Dan nyala api pun ditembakkan ke arah langit Di 4 sudut dari Kuildan Lalu dari 4 sudut itu muncul Jiying, Longyan, dan Xiao Zhan Masing-masing membawa pasukannya Dan Dian lalu berkata Hahaha Luar biasa Siopu benar-benar mengerahkan ribuan orang Ini untuk bertarung melawan puluhan ribu pasukanku Hahaha Ucap dari Dan Dian Dan Dian lalu menatap tajam ke arah Sioyen dan berkata Ya baiklah mari kita mulai pertarungan kita Yang sesungguhnya Ucap dari Dan Dian Dooki pun segera melonjak dari tubuh Dan Dian Dia segera melesat ke arah Sioyen Padang di tangannya pun lalu diayunkan Sioyen lalu membentuk bayangan pedang besar Dan bayangan itu bergabung Dan membuat pedang di tangannya menjadi sangat kuat Pedang besar itu pun segera diayunkan ke arah Dan Dian Dan Dian pun terpental dan jauh menghantam tanah Setelah itu Dan Dian berjuang untuk berdiri Lalu dia menoleh ke arah Yin Sui King Yin dan Xiao Tu Dan Dian lalu berkata Apa yang kalian lihat bodoh Cepat serang dia Bantu aku Ucap dari Dan Dian Setelah itu Dan Dian lalu mengulurkan jarinya Setetes darah pun melintas menuju Kuildang Tetesan darah itu pun lalu bergerak Ke suatu sosok yang berada di altar darah Di aula Kuildang Sosok itu pun lalu membuka matanya Kekuatan sosok itu adalah kaisar bintang 8 Dan Dian lalu berkata Sioyen aku tidak akan menyangka kamu tumbuh Ketingkat yang mengerikan seperti itu Dalam waktu yang cepat Ucap dari Dan Dian Dan Dian pun lalu berteriak Tuhan cepat bunuh dia Ucap dan Dian kepada sosok itu Satu sosok tiba-tiba melesat Dari Kuildang ke arah Sioyen Sepring Sioyen pun terpental beberapa meter Dia pun segera menstabilkan tubuhnya Sioyen lalu berkata Ini adalah rojahat Ucap dari Sioyen Setelah diperhatikan Sosok itu ternyata Dan Zhang Matanya semerah darah Tetapi itu bukanlah seperti Dan Zhang Melainkan hanya tubuh Dan Zhang Tidak lama setelah itu King Haoran Jeng Jong Fu Dan kaisar binatang pun lalu memimpin pasukannya masing-masing Melihat itu Dan Dian terkejut dan berkata Aku pikir kalian akan bersikap netral kali ini Ucap dari Dan Dian melihat itu Mendengar itu Jeng Jong Fu lalu berkata Dan Dian Kami awalnya memaksa kami untuk melakukan hal seperti ini Sebelum pertempuran yang sebenarnya meletus bagaimana jika kamu menyerah saja Dengan begitu kami tidak akan mempermalukanmu Ucap dari Jeng Jong Fu Mendengar itu Dan Dian lalu berkata Hei yang benar saja Hei yang benar-benar Ucap dari Dan Dian Sio Yan lalu melambaikan tangannya dan berkata Armor Ro ucap dari Sio Yan Beberapa sinar cahaya segera melonjak dari tubuh Sio Yan Dan setelah beberapa saat cahaya itu pun berubah menjadi set armor yang menutupi tubuhnya Sio Yan kembali membentuk bayangan pedang yang besar Melihat itu Ro jahat dan Zan segera melesat ke arah Sio Yan Sio Yan pun lalu mengayunkan pedang besarnya ke arah Ro jahat itu Tetapi saat pedang Sio Yan tidak mengenainya Ro jahat itu berhasil menghindar Sio Yan terkejut dan berkata Apa dia berhasil menghindar Ucap dari Sio Yan Ro jahat itu lalu mengepalkan tangannya Dan tinjunya pun segera dihantamkan ke arah Sio Yan Hiap Sio Yan pun terpental ke belakang Dan seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya Sio Yan lalu bergumat Sial kekuatan fisiknya sangat kuat Ucap Sio Yan di dalam hatinya Sio Yan segera menyebarkan api surgawi ke seluruh tubuhnya Melihat api surgawi di tubuh Sio Yan Kaisar binatang berkata Kekuatan anak ini ternyata kaisar bintang delapan menengah Ucap dari kaisar binatang itu Ceng Dong Fu melihat itu pun dia lalu berkata Dia sangatlah luar biasa Ucap dari Ceng Dong Fu Tatapan Ceng Dong Fu beralih ke arah sosok ro jahat Ceng Dong Fu terkejut dan berkata Dan Dian kamu terlalu gila Bahkan kamu membuat anakmu seperti itu Ucap dari Ceng Dong Fu Mendengar itu dan Dian hanya tertawa dan berkata Hahaha selama hidupnya Anakku berharap untuk bisa membunuh Sio Yan dengan tangannya sendiri Dengan begitu aku masih bisa mewujudkan harapannya Ucap dari Dan Dian Mendengar itu Ceng Dong Fu lalu berkata Dan Dian menyerahlah Kita tidak perlu melibatkan puluhan ribu nyawa untuk ini Dengan begitu kami tidak akan mempermalukanmu Ucap dari Ceng Dong Fu Hahaha apakah kamu menyerah? Hahaha Setelah orang-orang bahkan putraku sendiri terbunuh Kamu ingin aku menyerah? Hahaha Sepertinya kamu parah Ucap dari Dan Dian Ceng Dong Fu lalu berkata lagi Dan Dian Sio Yan yang aku tahu bukanlah orang yang suka memprovokasi Aku tidak terlalu tahu dengan apa yang terjadi kepada putramu Tetapi aku tahu sedikit tentang putramu Dan Zhang Dia mencoba mengambil istri dari Sio Yan Tentu saja Sio Yan tidak akan tinggal diam Dia pasti akan merebutnya kembali Karena tidak terima istrinya diambil oleh Dan Zhang Dan Zhang pun terus mengejar Sio Yan Dan bukan kematian Dan Zhang itu terjadi atas kesalahan dirinya sendiri Tanya dari Ceng Dong Fu Kesalahan putraku sendiri Hahaha Wah hei Ceng Dong Fu Apakah kamu pikir aku tidak tahu Kematian putraku sebenarnya ada hubungannya denganmu bukan? Tanya dari Dan Dian Dan Dian lalu berteriak Semuanya bentuk promasi ratakan tempat ini Berserta orang-orangnya ucap dari Dan Dian Setelah kata-kata itu terdengar promasi pun segera dibentuk Lalu sebuah cahaya besar terbentuk Setelah beberapa saat cahaya besar itu pun segera ditembakkan ke arah Sio Yan dan kelompoknya Melihat serangan itu tubuh Sio Yan bergetar hebat Dia segera berteriak Senior Sio Wutian Tolong aku ucap dari Sio Yan Cahaya itu akan mengenai Sio Yan Dan serangan itu tiba-tiba berhenti Tidak hanya cahaya itu Tetapi semua orang yang ada di tempat itu pun berhenti Seolah-olah waktu pun terhenti Melihat seolah-olah waktu terhenti Sio Yan segera berkata Senior Sio Wutian Ucap dari Sio Yan Suara Sio Wutian tiba-tiba terdengar Kamu sekarang adalah orang yang terpilih dari dunia ini Kamu memiliki kekuatan yang hebat Gunakan kekuatan dunia ini untuk menghancurkan musuhmu Ucap dari Sio Wutian Apakah kekuatan misterius yang baru-baru ini aku rasakan Adalah kekuatan dunia ini Tanya dari Sio Yan Semakin banyak kamu mendapatkan persetujuan Semakin kuat kekuatanmu Itu cukup untuk menghancurkan cahaya itu Ucap dari Sio Wutian Setelah kata-kata terakhir Sio Wutian itu terdengar Keadaan pun kembali ke semula Cahaya itu hendak menabrak Sio Yan Dan tiba-tiba terpental Buar Orang-orang dari kuil dan sontak terkejut Melihat itu terjadi Mereka lalu berkata Apa mustahil isi cacing caw itu bisa mementalkan cahaya formasi kita Ucap dari mereka Dendian lalu berkata Brengseek Ucap dari Dendian Dendian kembali membentuk cahaya dan ditembakkan ke arah Sio Yan lagi Lalu dipantulkan oleh Sio Yan kembali Kedua cahaya itu pun lalu bertabrakan Buar Ledakan energi lalu terdengar dan menyebar dari kota itu Orang-orang dari kuil dan lalu memuntahkan seteguk darah Tidak sedikit orang-orang dari kuil dan juga mati oleh cahaya itu Suara tiba-tiba terdengar Apa yang terjadi? Tanya dari suara itu Dendian terkejut dan berkata Leluhur ucap dari Dendian Terlihat cahaya keemasan perlahan naik dari bawah kuil dan Cahaya itu lalu berubah menjadi sebuah sosok Melihat itu Jeng Jongfu terkejut dan berkata Siapa itu? Mungkinkah itu dia leluhur dari kuil dan? Aku tidak bisa merasakan kekuatan orang itu Sepertinya orang itu sangatlah misterius Ucap dari Jeng Jongfu Kekuatan sosok itu berada di kaisar bintang 9 Hanya ada tiga orang yang berada di kaisar bintang 9 di benua kaisar ini Dan sosok itu mungkin termasuk salah satunya Kaisar bintang 9 yang tidak mengekspos dirinya sendiri di benua kaisar ini Semua orang dari kuil dan segera berlutut Jeng Jongfu lalu berkata Situasinya akan buruk Sepertinya kita harus bersiap untuk pertempuran yang sebenarnya Kita bertiga harus bekerja sama Kaisar Iblis Kamu yang paling lemah di antara kita bertiga Berhati-hatilah ucap dari Jeng Jongfu Kekuatan Jeng Jongfu dan kaisar binatang adalah kaisar bintang 8 Sementara King Haoran masih berada di kaisar bintang 7 Mendengar itu King Haoran pun lalu menganggur Leluhur tua dari kuil dan lalu melambaikan tangannya Tanah pun bergetar hebat dan mulai terangkap Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dalam tanah Pada saat yang sama Xio Yan dan roh jahat juga masih bertarung Xio Yan lalu bergumam Sialan ini sangat sulit ucap Xio Yan di dalam hatinya Kekuatan Xio Yan saat ini berada di kaisar bintang 8 menengah Sementara roh jahat berada di puncak kaisar bintang 8 Xio Yan lalu bergumam Dia tidak memiliki jiwa Jadi sepertinya keterampilan bertarung jiwa tidak akan berguna kepadanya Sepertinya aku harus menggunakan lotus flame yang sangat besar Ucap Xio Yan di dalam hatinya Xio Yan pun lalu menembakkan banyak kelapak tangan energi Ke arah roh jahat itu untuk mengulur waktu Setelah itu dia segera membentuk segel tangan yang rumit Api surgawi pun dengan cepat bergabung di tangan Xio Yan Lotus flame yang besar dan berwarna-warni muncul di atas kepala Xio Yan Xio Yan sudah tidak lama menggunakan teknik ini Teknik ini adalah Angry Buddha Lotus Flame Roh jahat saat ini sudah menangkis semua serangan Xio Yan Setelah itu dia segera melesat ke arah Xio Yan Xio Yan melihat itu dia tersenyum dan berkata Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan serangan ini atau tidak Ucap dari Xio Yan Xio Yan pun lalu melemparkan lotus flame itu ke arah roh jahat Hiyaa Buar Bola api raksasa pun tercipta dari ledakan lotus flame itu Bola api itu terus membesar Setelah beberapa saat kembali meledak Buar Gelombang panas pun menyebar ke seluruh tempat Ledakan yang dahsyat pun itu menarik perhatian semua orang Jeng Jong Fu lalu berkata Boca itu sangat mengerikan Kekuatan macam apa itu Lotus flame kali ini sangatlah kuat Ucap dari Jeng Jong Fu Sementara itu King Haoran tertawa dan berkata Tentu saja luar biasa Karena dia adalah seseorang kaisar bintang delapan menengah Ucap dari King Haoran Jeng Jong Fu dan kaisar binatang terkejut dan berkata Apa kaisar bintang delapan menengah Ucap mereka berdua Jeng Jong Fu lalu berkata Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke kaisar bintang delapan menengah Dengan secepat itu Ucap dari Jeng Jong Fu Di langit gelombang api pun perlahan menghilang Dan Zhang kini benar-benar mati dan musnah oleh ledakan seperti itu Jangankan Dan Zhang kayaknya Kalau negara Indonesia juga hancur Gue capek ngegambarin ledakan gedenya tuh kayak gimana Gak tau gue pusingin nih Melihat itu Dan Dian lalu berkata Sioyen sialan bunuh dia Aku rela melakukan apa saja Aku bahkan rela menyerahkan nyawaku sendiri Ucap dari Dan Dian kepada orang-orang Quildan yang tersisa Lalu ribuan sosok pun tiba-tiba muncul dari bawah tanah Setelah membunuh roh jahat Sioyen pun dengan cepat terbang ke posisi tiga kaisar Jeng Jong Fu lalu berkata Mungkinkah itu Dan Dian dia membuat semua murid yang mati menjadi roh jahat Ucap dari Jeng Jong Fu melihat itu Jeng Jong Fu lalu menoleh ke arah kedua kaisar lainnya Situasinya telah berubah sekarang Kerahkan lebih banyak lagi orang secepatnya Kalau tidak kita akan kalah Ucap dari Jeng Jong Fu Mendengar itu kaisar binatang dan King Haoran segera mengangguk Mereka pun segera mengirim pesan ke klannya masing-masing Untuk mengirim banyak orang lagi Sioyen pun tiba di posisi ketiga kaisar Dia lalu menangkupkan tangannya dan berkata Assalamualaikum para kaisar Ucap dari Sioyen Mendengar itu Jeng Jong Fu lalu mengangguk dan berkata Tidak perlu terlalu sopan kepadaku Oh ya aku takut aliansi bayangan akan berpartisipasi dalam pertempuran kali ini Dan Dian pasti tidak akan membiarkanmu pergi Sioyen kamu harus lebih berhati-hati Dan Dian bahkan rela memperlakukan murid-muridnya seperti itu Ucap dari Jeng Jong Fu Tidak lama terlihat bayangan dari jauh dan mulai mendekat ke kelompok mereka Bayangan itu ternyata adalah liga bayangan Melihat itu Jeng Jong Fu lalu berkata Situasinya akan jauh lebih buruk sekarang Aku benar-benar tidak menyangka bahwa liga bayangan akan membantu kuil dan Ucap dari Jeng Jong Fu Pada saat yang sama sosok terus-terus bermunculan dari dalam tanah Ukuran tubuh mereka juga berbeda-beda Kekuatan sosok-sosok itu yang lemah berada di kaisar bintang keempat Itu yang terlemah Pada saat ini jumlah pasukan di pihak Sioyen yang telah ditambahkan Dari keluarga iblis, binatang, dan juga layang lainnya Telah mencapai 70 ribu pasukan Sementara itu di pihak kuil dan memiliki pasukan sebanyak 20 ribu Itu belum termasuk puluhan ribu orang-orang yang telah menjadi roh jahat Belum ditambah lagi dari pasukan Liga Bayangan Pada saat ini tiga tetua kaisar bintang 8 segera melompat dan melayang di udara Semua orang lalu memasuki kondisi siap untuk berperang Kekuatan dari kaisar bintang 8 lalu melonjak dari tubuh Sioyen, Jeng Jong Fu, kaisar binatang, dan juga kakek keempat King Yuan Tian Di antara keempatnya hanya Jeng Jong Fu yang berada di puncak kaisar bintang 8 Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? Ini pasti akan seru sekali Dan ngebayangin pertempurannya aja udah pasti dahsyat banget Itu udah ratusan ribu orang ada disitu Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal Ginga saat ini Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah men-support channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Bagi kalian yang suka akan kelanjutan dari alur Battlethor The Heaven kelanjutannya ini Kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian Oke sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dan sampai jumpa Assalamualaikum Dadah Dan semoga sehat selalu untuk kalian